Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Kalau belum, maka yang ini harus diperkuat. Itu saja. Konsepnya sederhana, tapi prakteknya tidak sederhana. Karena bukan saja masalah biaya, untuk mereview existing building itu, kapasitenya seperti apa, itu tidak mudah. Mungkin itu jauh lebih sulit dibandingkan membangun baru. Enggak juga? Rasanya iya. Karena kalau membangun baru, barang baru total. Ini harus banyak memindahkan. Kalau pertanyaan-pertanyaan ditujukan pada saya, bagaimana keamanan gedung Jakarta terlalu gempa, misalnya. Maka, offhand bisa saya sampaikan, saya khawatir pada existing building. Kalau gedung baru, saya tidak terlalu khawatir. Apalagi gedung-gedung yang lantai tinggi. Karena gedung-gedung lantai tinggi tadi biasanya melibatkan engineer-engineer yang sudah profesional. Mudah-mudahan tidak nakal. Ya, dengan demikian bisa dibangun dengan baik. Dan biasanya kalau dibangun baik sesuai dengan kode atau standar tadi, oke. Nah, tapi masalah yang rendah, itu biasanya direviewnya bukan oleh mereka-mereka yang akli. Misalnya di DKI itu ketentuannya 8 lantai ke bawah. Itu langsung oleh staff yang ada. Nah, itu jadi masalah. Karena permintaannya banyak, staffnya terbatas. Akhirnya tidak bisa memenuhi untuk mengevaluasi. Iya, misalnya itu. Masalah-masalah yang perlu kita perhatikan. Justru bahaya adanya di situ. Pak Benny, gedung-gedung di Jakarta semuanya blueprintnya masih tersimpan dengan baik mestinya ya? Ada sebagian. Ada sebagian, artinya? Artinya ketika IMB, tentunya desain perencanaannya seperti apa, tentunya pemilik atau pengelola bangunan punya. Tetapi IMB dan satu lagi adalah gambar-gambar ketika SLF itu ada di sebagian di jenis cipta karya, sebagian sekarang di PTSP. Artinya kan gini, seperti yang disampaikan sama Pak Deraja tadi, soal standar yang sudah berubah tadi, itu juga kan nanti dilihatnya dari blueprint yang dimiliki sebetulnya. Iya, salah satunya ada di situ, bahwa ini aturan seperti apa. Dulu bikin seperti ini, kebakar sistem pemadam kebakarannya, sekarang aturan sudah baru. Nah, ini ke depan akan seperti apa, Pak Benny? Langkah yang akan diambil? Pertama, kita akan cek keandalannya ya, kita cek aja keandalannya, terus kita declare gedung berita satu, keandalannya misalnya poinnya rate-nya 5, gitu kan ya, udah bagus, kayak hotel gitu ya. Kemudian kalau poinnya 4, karena ada sesuatu, ini dibangun tahun, misalnya sebelum tahun 2000, ada aturan-aturan baru ya, kita quote aja, seperti apa, dan kemudian rencana pengelola gedung untuk mitigasi maupun untuk meretrofit seperti apa. Oke, itu akan dilakukan secara berkesenambungan, artinya untuk semua gedung? Semua gedung, ya terutama untuk yang 8 lantai ke atas dulu ya. 8 lantai, oh oke, itu akan menjadi prioritas ya? Pertama, Pak Benny dan juga Pak Drajat, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Landstok. Terima kasih sudah di Landstok. Ya, Pak Mirsa, siaran berita satu, News Channel, bisa Anda saksikan juga di channel 103 MNC Vision dan MNC Play. Dan demikianlah Dialogs Landstok hari ini, Pak Mirsa, Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi atberita1.tv. Atau follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan juga Instagram. Nantikan Landstok setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa.